Mini vlog rutinitas aku tiap pagi hari beberes kamar bersih-bersih rumah Nah yang paling aku gak suka nih isi pulsa listrik Hai semuanya, selamat datang kembali ya di vlog sederhana ibu rumah tangga yang tinggal di kota Kendari Makasih banyak temen-temen semuanya yang udah setia nonton video aku Nah absen dulu ya bunda dari kota mana aja nih yang nonton video aku Kita ramaiin di kolom komentar Oke hari ini tuh pagi-pagi aku tag videonya tuh pas aku beberes bagian kamar Nah seperti biasa ini yang bikin rempong ya gulung-gulung kelambu Karena gak bisa tidur tanpa kelambu disini tuh banyak banget nyamuk bunda Jadi kalau tidur tuh harus pake kelambu walaupun agak kepanasan sih kalau pake kelambu Jadi dulu tuh sering banget dikomentar sama orang kok hari gini masih pake kelambu ya bobo nya Tapi perasaan masih banyak ya orang sampe sekarang tuh yang pake kelambu Karena memang cuacanya juga mungkin atau udah biasa tidur pake kelambu Karena orang yang udah terbiasa itu gak bisa tidur kalau gak pake kelambu bun Kalian itu gak tau aja ya gimana serunya bunuh nyamuk di pagi hari Itu nyamuk yang udah gemuk-gemuk sama darahnya kita ya Oke udah selesai bahas kelambunya Ini tempat tidurnya aku udah rapiin Sekarang jangan lupa sapu-sapu ya temen-temen Dan jangan lupa sapu-sapu juga bagian dinding kamarnya Jadi aku setiap hari misalnya kalau mau beberes itu Mulai dari kamar dulu Jadi biar searah ya keluarnya Sampah-sampahnya itu Terus ke ruang tengah Abis itu ke dapur Udah terakhir tinggal disapu-buang di pintu dapur aja Alhamdulillah ini dia kamar sederhan aku temen-temen Udah rapi Sekarang kita lanjut lagi di bagian ruang sini Ini jangan salvoke sama aku yang blepotan Disini tuh ada sarung-sarung yang belum aku lipat Disini tuh mau aku jemur dulu karena agak lembab Dan ternyata tuh aku belum buka jendela ya temen-temen Sebenernya jadi konten kreator itu Kalau ditanya enak gak enaknya Dua-duanya kita dapat guys karena kan pekerjaan mungkin yang kita kerjakan itu bisa selesai dalam waktu sejam Setengah jam ini bisa lama jadinya Karena kan sambil pindah-pindah kamera ya Dan yang paling gak enak itu ketika kita dapat komentar-komentar yang Eh rumahnya kok gitu-gitu mulu sih rumahnya gak sebagus rumahnya yang itu Gak sebagus rumahnya mbak yang itu Jadi kita tuh beda orang berarti beda-beda rezeki juga ya temen-temennya Jadi gak usah disamakan lah mau rumahnya orang yang cantik atau bagaimana Aku tuh tetap kayak gini aja tampilannya Karena memang udah sesuai seperti inilah kondisi keuangan aku mungkin Gak usah terlalu kayak tinggi-tinggi lah ya Misalnya kalau kita belum mampu jadi gak usah dipaksain Nah kalau kalian lihat rumah aku masih kondisinya seperti ini Berarti aku belum mampu untuk ngerenovasi rumah Aku sama sekali gak malu kok Aku sama sekali gak dibilang pede banget ya Nge-vlog sehari-hari di rumah kayu Banyak kok orang kalian bisa buka tau di tiktok itu lebih banyak lagi orang yang rumahnya tuh sederhana Jadi gak usah dipaksa-paksain ya bunda ya Hidup sederhana yang penting jangan lupa bersyukur aja bunda Belum tentu loh orang yang rumahnya tuh besar, kaya, rapi tuh belum tentu bahagia juga Dan belum tentu juga kita yang tinggal di rumah kayu ini hidupnya tuh berkekurangan ya Tapi kalau diri aku sendiri sih nilainya orang-orang yang suka komentar kayak gitu Orangnya punya masalah dalam hidupnya Jadi lampiasin kayak kontennya kita gitu loh Tapi alhamdulillah tuh makin kesini Makin kayak menghilang aja sih orang-orang seperti itu Alhamdulillah sekarang tuh banyak banget temen-temen yang positif banget komentarnya Aku suka makanya kalau gak upload video sehari aja tuh bakal kangen banget sama kalian semuanya Oke alhamdulillah ini dia aku udah selesai bersih-bersih rumahnya bunda ya Tapi nanti 10 menit atau 15 menit kemudian tuh bakal kayak kapal pecah kembali Nah disini tuh tiba-tiba mati lampu karena udah dari kemarin-kemarin kan kalian denger sendiri mengaung-ngaung ini pulsa listrik aku Sebenernya tuh tadi aku suruh suami pagi-pagi Cuma dia lupa ya keburu pergi kerja Makanya disini aku mintain dia untuk isiin dan saling ke kertas Langsung aja nih disini aku masukin Masya Allah disini tuh capek banget bunda Entah aku yang pendek atau ini memang tempatnya nih yang ketinggian bunda Padahal udah pake meja juga kursi juga buat naikin Dan tetep aja ini setengah mati banget Apalagi teriknya tuh cerah banget hari ini ya Jadi kayak silau gitu bunda Salah-salah sampe 3-4 kali Kalian pernah gak ngerasa kayak kesel banget pas isi pulsa lampu kayak aku Ini masih mending ya habisnya tuh di pagi hari Itu yang bikin malas itu kalo habisnya tuh pas siang hari pas kita lagi butuhnya tuh kipas angin Dan alhamdulillah ternyata selesai juga temen-temen Ini aku kembaliin lagi kursinya Nah berpemenin kemudian eh suami datang nih buset Jadi ini dia beliin kita nasi kuning temen-temen Kalo gitu kita serapan dulu Sampai jumpa di video aku yang berikutnya ya Assalamualaikum